Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini, saya akan mengajak kalian semua berkunjung ke kaki pegunungan Cermai, tepatnya ke gedung perundingan Lingerjati, yang terletak di desa Lingerjati, kecamatan Cilimus, kebupaten Kuningan. Gedung perundingan Lingerjati ini tepat berada di kaki gunung Cermai, yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, dengan ketinggian sekitar 3000 mdpl. Sehingga asli, suasana di sini sejuk banget guys. Suasana yang sejuk dan nyaman ini pula, yang menjadi salah satu alasan mengapa tempat ini dipilih menjadi tempat perundingan kala itu guys. Selain Lingerjati, kala itu juga dianggap sebagai tempat yang netral, bagi kedua bah pihak yang bersengketa. Saat itu, Belanda dan Sekutu dalam posisi tengah menguasai Jakarta, sedangkan Indonesia menguasai Yogyakarta, sebagai buktu negara pada saat itu. Gedung perundingan Lingerjati ini, telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya guys, yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Saat ini, gedung ini berada di bawah pengelolaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Balai Pestarian Cagar Budaya Serang Banten guys. Perundingan Lingerjati sesungguhnya adalah perundingan bersejarah antara pihak Indonesia dan Belanda, dengan pihak Inggris sebagai mediator, yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 1946 di Lingerjati Kuningan. Namun hasil perundingan Lingerjati ini, baru diparaf pada tanggal 15 November 1946, dan kemudian ditandatangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947 di Stana Merdeka. Perundingan Lingerjati ini, terjadi karena setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu dan elite force Netherlands East Indies atau AFNI, datang ke Indonesia, dengan salah satu tujuan untuk melucuti tentara Jepang. Namun ternyata, kedatangan mereka diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA guys. Tak pelak, hal ini menimbulkan kecurigaan pemerintah dan rakyat Indonesia. Mereka menilai, Belanda ingin mencoba kembali berkuasa di Indonesia, sehingga berbagai pertempuran pun terjadi, diantaranya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran di Ambarawa, Medan Area, pertempuran Merah Putih di Menado, dan pertempuran-pertempuran lainnya. Pertempuran-pertempuran tersebut merugikan kedua belah pihak guys, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pemerintah Inggris, seolah kupenanggung jawab, berupaya menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada akhirnya, seorang diplomat Inggris, Sir Archibald Clarkert, mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan kerundingan di Hockvillow. Para pemimpin negara, menyadari, bahwa untuk menyelesaikan konflik dengan peperangan, hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Namun perundingan yang direncanakan tersebut gagal, karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan Belanda, hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa, dan Madura saja. Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris kemudian mengirimkan lot killer ke Indonesia, dalam upaya menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada 7 Oktober 1946, bertempat di Kosolat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Lord Killern. Dalam perundingan awal ini, akhirnya menghasilkan perus tujuan untuk kenyataan senjata pada 14 Oktober 1946, dan rencana untuk mengadakan perundingan lebih lanjut, yaitu perundingan lingkar jati, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 November 1946. Ada beberapa tokoh penting yang terlibat dalam perundingan lingkar jati ini guys, baik dari pihak Indonesia, Belanda, atau dari pihak Inggris selaku mediator atau penengah. Nama-nama tokoh tersebut dari pihak Indonesia adalah Sultan Syahrir selaku ketua, Mr. Susanto Tirto Projo, Dr. Akagani, dan Mr. Muhammad Drum selaku anggota. Sementara dari pihak Belanda, diwakili oleh Dr. H.J. Van Mok, Dr. F. De Boer, dan Mr. Max Van Poole selaku anggota, dan Prof. Dr. Insinyur Wim, Ken Weihorn selaku ketua. Sedangkan pihak Inggris, selaku mediator atau penengah, diwakili oleh Lord Killer. Adapun, tokoh lainnya, dari Indonesia yang juga berperan penting dalam perundingan lingkar jati ini adalah Mr. Ali Budiharjo, Dr. J. Le Mena, Dr. Sudarsono, dan Mr. Amir Sharifuddin, yang semuanya merupakan notulen sekaligus para saksi dari Indonesia dalam perundingan ini. Pendatangan perjanjian lingkar jati secara resmi dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947 antara pihak Indonesia dan Belanda di sana merdeka. Hasil perundingan lingkar jati menghasilkan beberapa kesepakatan guys, yaitu pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selamat-lamatnya tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketempat, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kesepakatan dalam perundingan lingkar jati tersebut guys. Dampak positif perjanjian lingkar jati bagi Indonesia adalah pemerintah Indonesia mendapat pengakuan secara de facto dari pihak Belanda. Namun ada jumpa juga dampak negatifnya guys. Yaitu wilayah Indonesia jadi semakin sempit karena yang diakui hanya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Sesungguhnya, juga terjadi pro dan kontra terkait perundingan ini. Beberapa partai nasional mengkritik pemerintah karena mau menandatangani perundingan ini dan menunding bahwa pemerintah Indonesia kala itu lemah untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Namun pemerintah Indonesia memberi alasan kenapa mau menyetujui isi perjanjian lingkar jati ini guys. Yaitu memilih cara damai untuk menyelesaikan konflik, untuk menghindari jatuhnya korban, dan menarik simpati dunia internasional. Menurut pemerintah Indonesia, perdamaian dengan gencatan senjata juga dapat memberi peluang bagi pasukan militer Indonesia untuk melakukan berbagai hal, diantaranya yaitu konsolidasi. Meski sudah disepakati, namun kemudian terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini guys oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah agresi militer Belanda yang pertama guys, yaitu serangan dari jantaran Belanda ke wilayah Indonesia. Akibatnya konflik antara Indonesia dan Belanda kembali memanas. Pada akhirnya konflik ini kemudian kembali dicoba diselesaikan lewat jalur perundingan yaitu perjanjian Renville. Perundingan yang ngerjati sesungguhnya mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa kita untuk meraih kedaulatannya guys. Sehingga saat ini kita semua dapat menikmati alam kemerdekaan. Seperti kata Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghormati jasa para pahlawannya. Sehingga sudah sewajarnya jika kita selalu mengingat menghargai dan belajar dari toko bangsa di masa lalu guys guna membangun generasi penerus Indonesia yang lebih baik. Oke guys sekian dulu kunjungan kita kali ini sampai berjumpa kembali di momen-momen berikutnya. Adios! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!